Cukup restu Anang, belum kadi sosok ini kasih tamparan telah pada atas begini reaksi Aurel jadi sorotan. Lebih mementingkan restu Anang Hermansah ketimbang Chris Dayanti Atta Halilintar dapat peringatan keras dari sosok ini. Belakangan ini Atta Halilintar dan Aurel Hermansah dikabarkan akan segera melangsungkan pernikahan. Sayangnya di tengah kabar bahagia tersebut berhembus kabar bahwa Atta Halilintar belum mendapat restu dari ibu kandung Aurel Chris Dayanti. Bukan tanpa alasan pria berusia 25 tahun itu rupanya lebih mementingkan restu dari ayah Aurel Anang Hermansah. Kalau enggak salah dalam agama kan kalau anak perempuan itu minta restunya ke bapak bukan ke ibu. Ucap Atta Halilintar pada beberapa waktu lalu. Tapi aku sangat senang kalau punya waktu ketemu Mimikade karena aku sama Bunda Asanti aku dekat banget sambungnya lagi. Menanggapi hal tersebut paranormal kondang. Kejawen Mbak Yu pun mengungkapkan trawangannya. Mbak Yu menegaskan bahwa Aurel dan Atta wajib meminta restu pada Chris Dayanti. Tetap namanya anak mendatangi orang tua atau menghubungi orang tua untuk meminta restu itu wajib. Kata Mbak Yu. Menurut Mbak Yu sebesar apapun kesalahan orang tua hal tersebut seharusnya tidak menjadi penghalang untuk tetap meminta restu. Sesalah, seberat apapun, setebal apapun halangan dan rintangan sebagai seorang anak jiwanya harus lebih banyak mengalah. Lebih sopan, lebih aldat asor untuk meminta restu ke ibu. Sambung Mbak Yu. Mbak Yu lantas mewanti-wanti Atta dan Aurel agar tak menyakiti hati ibu mereka. Jangan hanya ibunya mendengar dari orang lain. Dari media, dari berita, itu akan menyakiti perasaan seorang ibu tegas Mbak Yu. Tak berhenti sampai di situ, Mbak Yu pun turut mengingatkan keduanya. Agar tidak terlena dengan materi yang dimiliki. Restu seorang ibu itu sangat diperlukan. Jangan hanya karena sudah punya duit, sudah tidak perlu restu orang tua. Tidak bisa seperti itu ujar Mbak Yu. Sebab menurut Mbak Yu, segala reseki yang dimiliki anak juga tak lepas dari doa-doa tersembunyi yang dipanjatkan orang tua. Uang yang kita punya, reseki yang kita punya itu bentuk apapun itu tidak lepas dari doa orang tua yang tersembunyi. Tutup Mbak Yu. Lalu anak dan Asanti sendiri yang saat ini masih dan sedang liburan di Jawa Tengah terang-terangan mengatakan, Jelaskan bahwa mereka berdua merestui hubungan Atta dan Aurel untuk penjenjang yang lebih serius. Tentunya bukan tanpa alasan. Asanti dan Anang melihat bahwa semenjak berhubungan berteman hingga Atta mengungkapkan maksud hatinya untuk melangkah kejenjang yang lebih serius. Aurel menampakkan perubahan-perubahan yang lebih positif ke arah yang lebih positif. Tentunya dengan Atta harapan kedua orang tua mereka yakni Asanti dan Anang berharap nantinya Aurel berkeluarga dengan Atta bisa mengarahkan ke hal-hal yang lebih positif. Tentu juga romantisme perjalanan Atta dan Aurel cukup mengita dan itu membuat mereka semakin mantap mendukung keduanya berlangkah kejenjang yang lebih serius. Itulah hal yang perlu diketahui terkait reaksi Anang dan Asanti begitu pun Aurel. Aurel sendiri sangat senang, berbahagia, bisa kenal dengan lelaki seperti Atta yang bisa memberikan hal-hal positif pada dirinya. Itu saja silahkan kalau berkomentar, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk bye bye.